bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah semangat yang luar biasa anak-anakku marilah pagi hari ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama wabarakatuh Selamat menikmati Alhamdulillah semoga doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oh iya pagi ini gimana kabar kalian anak-anakku Alhamdulillah sehat, cerdas, bernah, Allah Luar biasa waluhannya bertiga Yakni deka, zaltan, dan eca Dan harus mematuhi protokol kesehatan Tetap semangat ya Pagi ini Pak Ezena akan menyampaikan tentang sholat sunat rawatif Dimana hikmah sholat rawatif ini salah satunya adalah Mencegah kita dari jilatan api neraka Dengan metode discovery, basic learning, tutor sebaya, serta demonstrasi Diharapkan kalian semua menguasai materi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan Sehari-hari di rumah masing-masing Baik Pak Ezena ulangi Bahwasannya salah satu hikmah dari sholat sunat rawatif adalah Menghindarkan kita dari jilatan panasnya api neraka Siapa yang kepingin dengan api neraka Tidak mau 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 Video yang ada di Laptop Pak Ezena ulangi Apakah sunat rawatif itu Silahkan simak baik-baik Bagaimana anak-anakku di masa PPKM darurat ini sehat bukan? semoga dengan senantiasa kita bersyukur, menjadikan lantaran keberkahan Allah, nikmat-nikmat Allah ditambah untuk kita semua, amin Allahumma amin, kali ini Pak Jenang akan menyampaikan materi tentang sholat rohmatib sholat rohmatib itu sholat-sholat yang dikerjakan mengirim sholat fardu yang kita laksanakan di setiap harinya sholat rohmatib dikerjakan sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu tentunya kalian semua telah terbiasa atau telah sering melihat orang-orang di sekitar kita keluarga kita kakak kalian ayah ibu kalian melaksanakan sholat-sholat sebelum mereka melaksanakan sholat fardu sholat-sholat sholat rohmatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut sholat-sholat rohmatib kodriya kemudian sholat rohmatib yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya sholat-sholat rohmatib rohmatib sholat 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 nah apakah yang disebut sholat-sholat rohmatib itu ialah sholat-sholat yang kekuatan Atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w Karena beliau selalu mengerjakannya Ada 10 rokaat sholat-sholat bu'ata Apa saja itu? Yang pertama, 2 rokaat 10 sholat subuh 2 rokaat 10 sholat bu'ata Kemudian 2 rokaat sesudah sholat bu'ata 2 rokaat sesudah maghrib Dan 2 rokaat sesudah sholat bu'ata Kemudian, sholat sunat hu'aru mu'ata Apakah sholat sunat ro'atib hu'u mu'ata itu? Sholat sunat ro'atib hu'u mu'ata adalah Sholat sunat yang tidak dikuatkan Sebab Rasulullah tidak selalu mengerjakannya Tapi jangan kita tinggalkan Karena sholat sunat selalu mendapatkan pahala Jika kita istiqomah untuk mengerjakannya Terus kemudian, berapa jumlah rokaat sholat sunat hu'aru mu'ata itu? Jumlah bilangan rokaat sholat sunat hu'aru mu'ata itu Ada 12 Yang pertama, 2 rokaat sebelum sholat du'hur Yaitu, dikerjakan sesudah sholat sunat ro'atib yang mu'ata Jadi, ada 4 rokaat Yang kedua, 2 rokaat sesudah sholat du'hur Dikerjakan sesudah 2 rokaat sholat sunat ro'atib yang mu'ata Jadi, ada 4 rokaat kobriya dan 4 rokaat bhaktiya Yang kedua, itu mu'ata Yang kedua, berikutnya, itu hu'aru mu'ata Kemudian, 4 rokaat sebelum asar 2 rokaat sebelum asar Dan, 2 rokaat sebelum sholat du'hur Berikut rangkumannya Kemudian, bagaimanakah niat sholat sunat ro'atib itu, Pak Jengel? Niat sholat sunat ro'atib Disesuaikan dengan Dimana kita sholat sesudahnya Atau sebelumnya Sehingga, kita tidak akan kesulitan Ketika kita sudah tahu Sholat sunat ro'atib apa Yang akan kita kerjakan Kita mulai dari niat sholat sunat kobliyah subuh Yakni, usoli sunat subuhi ro'atni kobliyatallillahi ta'ala Kemudian, niat sholat sunat ro'atib Bakdiyah atau sesudah sholat fardu Contohnya, sesudah sholat du'hur Usoli sunat aduhri ro'atib Sunat allillahi ta'ala Kemudian, disusul Niat sholat sunat ro'atib Bakdiyah maghrib Yakni, usoli sunat al-maghribi ro'atini Bakdiyah ta'lillahi ta'ala Ini adalah niat sholat sunat ro'atib Bakdiyah Atau dua ro'atat Sesudah mahrib Lantas, bagaimana cara kita melaksanakan sholat sunat ro'atib Niat sholat sunat ro'atib Itu dilaksanakan atau dikerjakan Menurut macam sholat sunahnya Kemudian, tidak diawali dengan azan atau ikhoma Lebih baik, sholat sunat ro'atib ini Dikerjakan munfarid Atau sendiri-sendiri Tidak berjamaah Kemudian, bacaannya tidak dinyaringkan Atau dikeraskan Lalu, tiap dua rokaat Satu salam Lalu, diusahakan Atau diutamakan Melaksanakan sholat sunat ro'atib ini Tempatnya sedikit bergeser Bisa ke samping Bisa ke belakang Dengan tujuan Tempatnya nanti itu menjadi saksi Di hari kiamat Bahwasannya Kita telah melaksanakan sholat sunat ro'atib Anak-anak aku yang saya sayangi dan saya benggakai Tentunya, di masa pandemi ini Tidak menurutkan kita Untuk melaksanakan sholat sunat ro'atib Tentunya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Hikmah dan keutamaan sholat sunat ro'atib adalah Terhindar dari siksa api neraka Siapa yang kepengen merasakan api neraka Tentunya tidak ada yang mau bukan Karena sangat pedih siksanya Kemudian, yang kedua Mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Lebih mendekatkan diri kepada Allah Sehingga hati kita menjadi tenang Jadi tetap terjaga dan syukur kita Kemudian, jika dilaksanakan di rumah Dapat memberikan keberkahan Bagi penghuni rumah dan sekitarnya Anak-anakku yang dirahmati Allah Sebagai latihan Silahkan kalian semua Mencermati soal yang telah Pak Zena bersiapkan Kemudian, nanti bisa dijawab Sesuai dengan materi yang telah kita bahas Bersama Yang terakhir, jangan lupa Tetap taati protokol kesehatan Selalu terapkan 5M Memakai masker Mencuci tangan dengan air yang mengalir Jaga jarak aman Menghindari kerumunan Dan kurangi mobilitas Tidak perlu Semoga Materi ini Bermanfaat Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Dari materi sholat sunat rawatif di video tadi Adakah yang perlu ditanyakan Ataukah sudah paham semua Saya Pak Baik Silahkan Dika Kenapa kita harus bergeser saat melaksanakan sholat Oke Lanjut Dari tempat semula Pak Iya Pak Pertanyaan yang luar biasa Mari kita beri aplos yang meriah untuk pertanyaan yang luar biasa ini Sebelum Pak Zainal menjawab pertanyaan yang hebat tadi Pak Zainal akan memberikan apresiasi Atas pertanyaan yang Dika ajukan kepada Pak Zainal Baik Walaupun tidak seberapa Ini adalah wujud apresiasi Atas pemahaman usaha kalian memahami materi Baik Mari kita bersama-sama belajar melafalkan niat Sholat sunat rawatif Kobliyah subuh bersama-sama Alauh agabar disusul takbir seperti sholat biasa Nah, kemudian yang kenapa sholat rawatib itu harus bergeser tempatnya dari sholat wajib Itu nanti di hari kiamat akan menjadi saksi ya Tempat yang kita jadikan sholat sunat rawatib akan menjadi saksi bahwa kita telah atau pernah melakukan sholat sunat rawatib Sehingga nanti saksi itu akan meringankan beban kita dan menghindarkan kita dari jilatan api neraka Oleh sebab itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat sunat rawatib Baik anak-anakku yang saya sangangi, saya banggakan sebelum kita akhiri pertemuan ini Kesimpulan dari materi sholat sunat rawatib Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu Baik sebelum ataupun sesudah sholat fardu Salah satu hikmah dari sholat sunat rawatib adalah mendekatkan diri kepada Allah Dan menjaga kita dari jilatan api neraka Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di video tadi Dan persiapkan untuk pertemuan berikutnya Kita akan membahas praktek sholat sunat rawatib Mari kita berdoa bersama-sama Semoga Allah meriduhi majlis ini Semoga Allah senantiasa bersama kita Dan tetap patuhi protokol kesehatan Waakhiron ihdinasur wa tol mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-waih-w